Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jambi akan meluncurkan batik Jambi dengan wansa pastel dalam kegiatan Jakarta Fashion Week 2018 di Jakarta, Senin. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Serin Tarya Zola, akan hadir langsung dalam Jakarta Fashion Week untuk memamerkan batik Jambi. Dalam konferensi PERS Dekranasda Provinsi Jambi Sabtu sore, Serin mengatakan peluncuran warna batik Jambi ini merupakan yang kedua setelah Dekranasda bekerjasama dengan desainer ternama Barli Asmara. Yang mana dalam kegiatan Indonesia Fashion Week 2017 di Plaza Indonesia beberapa waktu lalu diluncurkan batik Jambi warna hitam putih. Serin menjelaskan alasan pemilihan warna pastel selain untuk menambah koleksi warna juga agar batik Jambi semakin bisa diterima semua kalangan. Terutama generasi muda agar mereka lebih rileks menggunakannya. Dekranasda dan semua pihak terkait akan mengangkat pewarnaan-pewarnaan alam, termasuk untuk tenun. Motifnya seperti motif durian pecah, kapal sangat, dan motif-motif Jambi lainnya. Dengan mengangkat sejarah dan budaya provinsi Jambi, ada 48 koleksi yang akan ditampilkan dalam launching tersebut. Serin berharap agar semua ini masyarakat Jambi mengenal batik Jambi mulai dari anak-anak TK, sebab itu pengenalan Jambi harus diupayakan kepada anak-anak sejak dini. Orang sudah tahu begitu ya, bukan hanya kita-kita saja sebagai pelaku bisnis batik atau penelus Dekranasda yang hafal, tapi saya inginnya masyarakat awam itu tahu bahwa motif-motif ini jadi bendera daging kepada semua lini, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu mengenai motif Jambi. Sementara itu, Ketua Harian Dekranasda Provinsi Jambi, Aryan Shah, mengatakan, launching dilaksanakan di Jakarta karena sebagai ibu kota negara Indonesia. Jakarta juga kiblat fashion di Indonesia. Dirinya juga berharap dukungan dan doa masyarakat Provinsi Jambi agar launching batik Jambi warna pastel tersebut berlangsung lancar dan sukses agar Jambi lebih dikenal dari batiknya. Pemerintah Provinsi telah kerjasama dengan desainer ternama Barli Asmara dengan melibatkan 85 orang pengrajin Jambi. Nah kita di Jambi, kita itu tadi kawannya kalau Jambi itu sudah memulai itu itemnya. Kita harap nanti kawan-kawan komunikasi ini juga setiap ada kegiatan masuk dong. Yang namanya kegiatan batik, kegiatan fashion batik ada, kemudian besok menggambar pun. Marlan, Jik TV, melaporkan.